Hai guys kalian tahu nggak sih sudah menjadi rutinitas setiap tahun Presiden Jokowi Dodo selalu membeli sapi untuk dijadikan hewan kurban di hari Raya Idul Adha Sapi yang dibeli orang nomor satu di Indonesia biasanya memiliki bobot yang besar Sapi-sapi tersebut dibeli oleh Sekretariat Istana Kepresidenan untuk kemudian disumbangkan ke masyarakat lewat panitia-panitia penyembelihan hewan kurban di berbagai daerah di Indonesia Selain aspek bobot, sapi yang dibeli Presiden sudah melalui seleksi yang cukup ketat antara lain kesehatan yang diperiksa oleh dinas peternakan setempat Berikut deretan sapi termahal yang dibeli Presiden Jokowi untuk kurban di hari Raya Idul Adha Sebelum menonton pastikan jangan lupa untuk subscribe ya 1. Sapi seharga Rp 130 juta untuk warga NTB Presiden Jokowi menyumbangkan sapi kurban untuk masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat Berupa sapi jenis simental ini dengan memiliki berat 1 ton lebih Dan merupakan sapi kurban Jokowi terbesar se-Indonesia Berat sapi Pak Presiden itu 1,3 ton ya itu terberat se-Indonesia Kata Sekretaris Dinas Peternakan NTB Iskandar saat dikonfirmasi Adapun sapi tersebut dibeli oleh Jokowi dari Herman, warga desa Sukamulia, kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur Seharga Rp 130 juta Iskandar mengatakan sapi tersebut telah melalui proses seleksi dan pemeriksaan kesehatan oleh Balai Besar Veteriner Dengan hasil pemeriksaan sapi tersebut dalam keadaan sehat 2. Sapi seharga Rp 90 juta untuk warga Yogyakarta Di Idul Adha tahun ini, Jokowi membeli sapi seberat 1 ton dari seorang peternak di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Bantul Joko Waluyo Mengatakan sapi yang dibeli Jokowi dari peternak dihargai Rp 90 juta Jadi sapi yang dicari di daerah istimewa Yogyakarta kemarin ada 5 titik Bantul 3 dan Sleman 2 yang lolos seleksi dari yang Sedayu Harga sapi sebesar Rp 90 juta dengan berat badan kurang lebih 1 ton Kata Jokowi dikutip dari Antara Menurut dia, 3 sapi milik peternak di Bantul yang diseleksi itu berada di desa Argomulyo Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pajangan, dan desa Wonokromo, Kecamatan Peleret 3. Sapi seharga Rp 89 juta untuk warga Sulawesi Barat Presiden Jokowi juga menyumbangkan sapi seberat 1,2 ton untuk warga di wilayah Sulawesi Barat Sapi kurban yang dibeli Jokowi itu diberi nama Puang Tedong Sapi yang berwarna hitam kecoklatan itu masih berusia 4 tahun dan dibanderol harga hingga Rp 89 juta Lantaran dianggap sangat istimewa Sapi ini bahkan ditempatkan di atas karpet seharga Rp 2 juta 4. Sapi seharga Rp 80 juta untuk warga Jawa Timur Untuk Provinsi Jawa Timur, Jokowi menyumbangkan sapi seberat 1,2 ton yang dibanderol seharga Rp 80 juta Sapi jenis Ongole ini didatangkan dari peternak asal Kabupaten Gresik 5. Sapi seharga Rp 79 juta untuk warga Kalimantan Timur Di Kalimantan Timur, Presiden Jokowi menyumbangkan sapi seberat 968 ton Untuk dipotong di Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda Harga sapi jenis limosin tersebut dijual seharga Rp 79 juta 6. Sapi seharga Rp 79 juta untuk warga Sumatera Utara Di Sumatera Utara, Istana membeli sapi dari peternak Kabupaten Langkat seharga Rp 79 juta Sapi tersebut memiliki berat 1,1 ton dan dikurbankan di Masjid Agung Medan 7. Sapi seharga Rp 72 juta untuk warga Sumatera Barat Presiden Jokowi menyumbangkan seekor sapi seberat 1,1 ton Seharga Rp 72 juta untuk warga Sumatera Barat Sapi dengan nama Andang itu dibeli istana dari peternak lokal Solok Itulah sapi-sapi terbesar dan termahal yang pernah dibeli Pak Jokowi untuk kurban di Hari Raya Idul Adha Semoga kamu yang ingin berkurban segera terlaksana ya Yang penting jangan kurban perasaan Terima kasih sudah menonton Jika kamu suka dengan konten ini jangan lupa untuk like dan subscribe ya Bye bye